Tuhan bersamamu dan bersama roh, inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberinya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta. Katanya, Tuhan, lima talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah memperoleh laba lima talenta. Lalu kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasih Tuhan, sejauh kita punya pengalaman, sejauh juga mungkin punya kebiasaan. Biasanya kalau kita mau memperjelas suatu tanda atau kita mau melihat dengan jelas suatu kenampakan atau suatu tulisan atau suatu benda, biasanya apa yang kita lakukan? Supaya tampak lebih jelas. Biasanya apa? Maju ke depan, maju mendekat. Kalau kita tulisan, kalau tulisan ada banyak sih ya, ada yang malah mendekat, ada yang malah menjauh. Tapi kalau kita tanda dari jauh itu kayaknya enggak jelas. Barang ini apa gitu ya. Lalu kita mendekat, maju ke depan. Ya, biasanya mendekat itu kan maju ke depan ya. Enggak mundur ke belakang, mundur ke belakang menjauh. Biasanya kita mendekat supaya tulisan atau tanda atau bendanya itu lebih jelas. Atau wajah orang kan begitu juga. Ketika kita semakin dekat, kita oh ini dari jauh enggak kelihatan, pangling dan lain sebagainya. Maka supaya tandanya atau wajahnya lebih jelas, biasanya kita itu mendekat. Semakin dekat sehingga semakin jelas. Rautnya, semakin jelas kumis tipisnya, semakin jelas juga keriput-keriput yang mulai muncul. Kalau dari jauh enggak kelihatan, dari jekat, oh seperti itu. Kenapa saya berbicara soal ini? Supaya lebih jelas, kita senantiasa mau mendekat. Bacaan Injil yang kita dengar, saya ambil yang versi singkat. Bahwa ketika seorang yang mau berpergian itu memanggil hamba-hambanya. Saya membayangkan mungkin hamba-hambanya ada di kebun, ada di dapur, ada di belakang. Tapi ketika dipanggil oleh tuannya, dia mendekat kepada tuannya itu. Mungkin juga selama hidupnya sehari-hari, hamba ini enggak pernah dekat dengan tuannya itu. Enggak pernah sedekat itu, tapi ketika dipanggil dia, oh iya, iya apa, apa. Pasti menghadap. Dan apa yang terjadi ketika menghadap itu? Tuhan mempercayakan hartanya kepada mereka. Mempercayakan sesuatu. Dan kita tahu cerita selanjutnya, bahwa iya diberi lima talenta, lipat gandakan menjadi sepuluh talenta. Di bagian Injil yang panjang, ada kisah hamba yang kedua, diberikan tiga talenta jadi enam talenta. Dan hamba yang ketiga, diberikan satu talenta, tetapi enggak jadi apa-apa. Maka kata kuncinya, buat kita bawa hari ini adalah, kita mau mendekat supaya semakin jelas. Kita mau mendekat supaya wajahnya kita kenali dan kita juga dikenali. Sehingga ada talenta yang dipercayakan kepada kita. Itu yang pertama, kita mau mendekat kepada Yesus, agar apa kita juga dikenal dan diberikan talenta-talenta. Diberikan banyak berkat. Dan itu yang sering terungkap kan, ketika kita semakin dekat dengan Yesus, ada aja berkat-berkat yang kita rasakan. Lalu yang kedua, ketika hamba itu dipercaya lima talenta, perkara yang kecil dia melipat gandakan. Tapi ada satu hamba yang diberikan satu dan tidak terjadi apa-apa. Saya rasa ada sebuah tafsiran bahwa talenta ini tentang lima talenta, tiga talenta, satu talenta. Kiranya mau mengajak kita untuk apa tadi? Mengarahkan diri, siap sedia, dan hidup kita berbuah. Kita mau hidupnya berbuah. Dan hidup berbuah itu tergantung dari apa? Dari relasi kita dengan Tuhan. Saya yakin relasi hamba yang diberi lima talenta dan tiga talenta itu baik dengan Tuhannya. Sehingga apa? Dia berbuah, oh ya, terima kasih Tuhan diberi lima talenta, terima kasih Tuhan diberi berkat. Maka aku mau bagikan berkat ini, udah dipercayakan sama Tuhan ini, saya mau lipat gandakan, saya mau bagikan juga kepada yang lain. Kalau relasinya baik. Kalau relasi hamba yang ketiga, nampaknya tidak baik. Karena kalau dari reaksi yang dikatakan oleh hamba yang diberi satu talenta, Tuhan, kau kan Tuhan yang jahat. Tuhan yang menuai di tempat engkau tidak menabur. Mindsetnya, relasinya menjadi jahat, menjadi enggak baik. Sehingga apa? Hidupnya enggak berbuah. Padahal ada talenta yang dipercayakan kepadanya. Di keluarga Anda misalkan, atau contoh nyata, ada seorang anak yang kesulitan sekali ketika di gereja berdoa Bapak kami. Bukan karena enggak hafal, bukan karena enggak bisa nyanyi. Tapi karena apa? Relasi dia dengan Bapaknya, itu tidak baik. Sehingga ketika diminta Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Sulit sekali, enggak bisa. Karena dia punya mindset Bapaknya yang jahat. Bagaimana dia mau berdoa Bapak kami? Kalau mindset kita, kalau relasi kita juga enggak baik. Jangankan punya hidup yang berbuah. Mendekat saja, kita sudah menggerutu. Aduh, harus mendekat ketemu dia lagi. Mendekat saja, bertemu saja. Itu sudah berat rasanya. Apalagi untuk berbuah. Sudah di saudara, kita diajak di akhir-akhir tahun liturgi ini. Kita mau semakin mendekat. Supaya apa? Menjadi jelas wajah Allah. Menjadi jelas tanda-tanda kehadirannya. Dan kita juga semakin dikenal, dipercaya talenta. Dan kita ketika dipercaya, kita mau punya mindset relasi yang baik. Dengan Tuhan kita, dengan Yesus sendiri. Supaya apa? Hidupnya berbuah. Semoga roh yang memberikan talenta, yang menguatkan kita, menjadikan berkat hidup yang berbuah. Menguatkan kita. Untuk semakin memperjelas kerajaan Allah. Kita tanggapi sabda Tuhan. Kita bersyukur, kita berbaru iman kepercayaan.